Halo sahabat Nova, sahabat Nova punya masalah rambut yang megar dan susah diatur. Nah pas banget sahabat Nova menonton video ini, karena kali ini Nova akan berikan beberapa tips untuk mengatasi rambut megar dan juga susah diatur. Apa saja tipsnya, sahabat Nova harus tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like video ini serta subscribe channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Setiap perempuan memang pasti memiliki beberapa masalah rambut nih sahabat Nova, mungkin ada sahabat Nova yang berkutombe atau mungkin rambutnya rusak atau lepek. Nah salah satu masalah rambut yang pasti ingin segera diatasi adalah rambut megar yang susah diatur. Kali ini sahabat Nova bisa mengikuti 6 tips yang bisa sahabat Nova lakukan di rumah supaya mengatasi rambut megar dan susah diatur ini. Bagaimana caranya? Tips yang pertama yang bisa sahabat Nova terapkan adalah menggunakan pengering rambut yang tidak terlalu panas. Ternyata sahabat Nova salah satu hal yang bisa membuat rambut kita megar dan susah diatur adalah suhu panas. Oleh karena itu jika sahabat Nova mengenakan pengering rambut maka gunakanlah pengering rambut yang dingin dan tidak terlalu panas yang langsung kepada rambut sahabat Nova. Ada baiknya malah sahabat Nova sebisa mungkin tidak menggunakan pengering rambut ketika memang tidak dibutuhkan. Karena selain membuat rambut kita susah diatur ternyata pengering rambut yang terlalu panas tersebut juga bisa membuat rambut kita rusak. Yang kedua lakukan deep conditioning sekali dalam seminggu. Nah sahabat Nova ternyata salah satu hal yang bisa juga membuat rambut kita megar dan susah diatur adalah ketika kelembapannya sudah hilang. Oleh karena itu sahabat Nova bisa melakukan deep conditioning atau yang disebut juga sebagai masker rambut setidaknya seminggu sekali. Karena deep conditioning ini bisa mengembalikan kelembapan rambut kita. Deep conditioning yang sahabat Nova lakukan selain mencegah rambut mengembang juga bisa mengembalikan kelembapan yang membuat rambut sahabat Nova menjadi lebih sehat. Yang ketiga jangan terlalu sering keramas. Nah jika sahabat Nova memiliki masalah-masalah rambut seperti kering, mengembang, tebal dan juga kasar. Sahabat Nova tidak dianjurkan untuk keramas lebih dari dua kali seminggu. Karena ternyata keramas terlalu sering tersebut bisa membuat minyak pada rambut yang alami tersebut hilang. Sehingga rambut sahabat Nova bisa menjadi lebih kering dan juga kusut. Sahabat Nova jika mungkin sahabat Nova memiliki rambut yang juga berminyak, sahabat Nova bisa menggunakan dry shampoo alih-alih untuk keramas. Yang keempat sahabat Nova bisa sisir rambut pada saat keramas. Sahabat Nova jika memiliki rambut yang mudah mengembang dan juga kering, mungkin menyisir rambut ketika rambut sudah kering itu bisa membuat rambut sahabat Nova semakin mengembang. Nah, salah satu solusi yang bisa sahabat Nova terapkan adalah menyisir rambut sahabat Nova dengan sisir yang bergigi jarang pada saat sahabat Nova menerapkan kondisioner. Nah, setelah itu ketika sudah kering, sahabat Nova bisa merapikannya dengan jari-jari saja. Sehingga sahabat Nova bisa mendapatkan hasil rambut yang tidak terlalu mengembang. Yang kelima, jangan mengeringkan rambut dengan handuk. Nah, sahabat Nova ternyata kita sering banget nih pasti melakukan hal ini. Karena setelah selesai mandi, kita akan membungkus rambut kita dengan handuk, lalu secara tidak sadar akan berusaha mengeringkan rambut kita dengan handuk. Nah, hal ini sebisa mungkin jangan sahabat Nova lakukan. Karena mengeringkan rambut dengan handuk hanya akan membuat rambut sahabat Nova menjadi lebih kusut sehingga susah disisir. Yang keenam, menggunakan serum. Sahabat Nova, ujung rambut kita mungkin memiliki kadar kerusakan yang lebih besar dibandingkan bagian rambut yang lainnya. Nah, sahabat Nova mengaplikasikan serum di bagian ujung rambut ataupun di bagian-bagian rambut lainnya akan membantu rambut kita ternutrisi dan kelembapannya kembali. Oleh karena itu, sahabat Nova bisa menerapkan ini setelah selesai keramas. Itu dia sahabat Nova, 6 tips yang bisa sahabat Nova lakukan agar terhindar dari rambut singa dan juga susah diatur. Caranya sangat gampang kan? Sebenarnya sahabat Nova hanya butuh konsisten dan juga diterapkan. Sahabat Nova jangan lupa like video ini serta subscribe youtube channel Nova dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!